yo lo semuanya kembali lagi di channel jiverraizu Oke di video kali ini aku bakalan sharing lagi tentang strategi tonal 11 ya menggunakan sui lalun murni nah pertanyaannya sekarang apa itu sui lalun murni jadi sui itu sebenarnya agak kasar sih bahasanya kalau di bahasa Inggris itu artinya yang Suicide Suicide artinya bundir ya jadi artinya bundir itu bukan bukan kita yang bundir tapi heronya jadi heronya itu melakukan pemotongan ya atau bisa disebut dengan kill squad untuk mengambil bagian tertentu nah sisanya itu bakal dihulu sama lalunya lalu untuk apa Bang lalu tuh lavalun dan balonnya dan disini ada kata-kata murni nah murni di sini itu merujuk kepada bantuan CC nya ya misalnya TH11 murni itu nggak pakai mesin kemudian untuk CC nya itu levelnya sesuai dengan level TH nya misalnya balon di TH11 itu kan level 7 toh nah berarti kalau di CC nya itu harus level 7 nggak boleh level 8 atau lebih nah untuk spellnya gimana Bang untuk spellnya sama aja ya ini wajib tonal 11 murni aslinya ya aslinya tapi di video ini raizu menggunakan spellnya yang level Max kenapa karena ya aduh Bang rebut banget gua harus keluar ke lain dulu nyari-nyari spell yang ngisi sendiri ngisi sendiri juga ya ujung-ujungnya level Max dan artinya ya percumaan jadinya udah ya untuk spell kita terkecualikan saja Nah sekarang kita langsung bahas dari segi pasukannya Nah untuk pasukan di sini ada dua jenis ya yang pertama tuh pasukan sui Hero yang gede tuh pasukan lalu Nah untuk sui Hero ini kita menggunakan golem S ya atau golem biasa bisa intinya pasukan yang menampingi Hero Raja dan Ratu kemudian ada WB kemudian sisanya yang terselam kasih wizard kasih Goblin super kasih berbadan super sama aja Nah kemudian untuk lalunya disini kalian bisa menggunakan 3 lava dan 20 balon yang minimal yang 18 lah ya dan juga beberapa minion untuk bersih-bersih dan untuk spellnya ini tuh spell yang menarik ya di sini ada healing nah peran healing spell ini gunanya adalah untuk menghilang si balonnya jadi ketika dia berhadapan dengan Inferno multi hituan demasnya sakit tuh menyebar Nah disinilah peran healing spell tersebut kemudian sini ada ragi spell ini sebenarnya opsional ya kalian bisa gunakan untuk sui Hero kalian atau gunakan untuk lalu itu tergantung kondisi kemudian sini ada sisa-sisa spellnya ini kalian bisa isi aja terserah standarnya ya kayak gini ada tiga putih kemudian sisanya hasil sama Fris di sini kalian bisa kombinasikan saja sesuai dengan kebutuhan kalian nah kemudian untuk isi CC nya ini gimana Bang untuk isi CC nya kalian bisa isi dengan 7 balon kemudian untuk spellnya ada yang jelas ada poison ya ada poison sama Fris saya tahu terserah lah intinya ada poison yang satu sisanya terserah kalian sesuaikan saja dan perlu digarisbawahi ini adalah combo tersulit yang pernah gua coba ya asli jangan coba-coba di war Oke kita ambil contoh yang pertama ya jadi itu bentuk besenya kayak gini kemudian kita lihat dari bagian atas dan dari bawah Kenai saya Inferno nya multi semua tentu pasukannya disini ada Goblin empat dan golem esnya dua langsung aja pertama kita baca dulu besenya ya kita mulai dari posisi Inferno nya disini dan disini kemudian ada Eagle dan air supernya yang masing-masing mademnya ke atas dan ke bawah kemudian ketandain lagi Hero Ratu isi CC ya kemudian empat air defense yang masing-masing ada disini oke sudah sekarang langkah selanjutnya ini adalah kita bermain sui Hero sui Hero itu ini ya Hero Ratu dan Hero Raja ini nanti kita bakalan bermain sui Hero di area sini di area Town Hall yang ada Hero ratunya dan ada isi CC nya soalnya itu bakalan mengganggu banget nantinya nah langkah pertama kita potong bangunan sini menggunakan Goblin ya kemudian di bagian sini juga nah ini nanti kita bakalan masukin sui Hero kita itu ke dalam base bagian sini ya jadi dari sini itu nanti masuknya ke sini kemudian diakhiri nyampe sana udah ya nanti dibalang dapet CC ya cd-nya kepancing bagian sana ini kita kasih poison habis itu ya udah kita bakal mendapat base bagian sini ya itu untuk tugas sui Hero kita nah kemudian disini ada tiga zap spell itu gunanya adalah untuk mengambil alih air defense dan menghancurkan bangunan sekitarnya ya walaupun gak hancur setidaknya kena damage kemudian untuk lalunya kita tinggal turun aja nih dari bagian jenis dan ini adalah bagian tersulitnya karena kita bakal menggunakan 75% lalut untuk meratakan base ini yang langsung aja pertama kita hilangin dulu bangunan sini ya ya nice kemudian kita potong dengan Goblin kemudian ini juga udah kita turunkan golemes pertama kita kasih Raja kemudian ini kita jebulkan dengan WB ya ini kita turun ratunya tunggu si Hero Raja menghancurkan ermicam ya oke nice kalau udah kita turunkan golemes lagi barulah kita susul dengan Hero Ratu di belakang sini ya nice dan jangan lupa tugas sui Hero kita adalah mengambil ratu lawan karena itu bakalan berbahaya untuk pasukan lalun kita kemudian di sini kita kasih dua balon ya untuk mencuri arse power soalnya itu bakalan yang mengganggu si ratu kita Oke di bagian sana Hero Raja sudah berhasil mengawankan ratu lawan dan sisanya adalah tugasnya si ratu ya jadi tugasnya ratu ini mengambil air defense dan mengeksekusi CC nya guys kita lihat dulu di sini apakah Hero nya ini bakalan kuat Hero Ratu kita tentunya kuat ya karena di sana ada efek dari poisson dan di sana ada which is tapi kayaknya enggak masalah ya eh nice karena di sana sudah selesai kita tinggal turun aja lavalu dari sini dan sini ya di taruh sini kemudian di sini 222 di sini kasih lagi jangan lupa turunkan warden malinya kemudian kasih minum di belakangnya juga dan bagian sini kita kasih lapal lagi kemudian kita kasih hasil dan healing ya kita kasih hasil dulu kemudian dan healing nah healing ini gunanya adalah yang tunggu healing lah apalagi kemudian sisanya kita taruh bagian di atas yang tuh balon balonnya disini ada tiga kita taruh aja semuanya Oke nice dan lode kayak gini kita tinggal mainin sepel-sepelnya aja disini kita kasih freeze ya kemudian di bagian sini kita bakalan kasih sepels dulu ya mungkin di bagian air defense yang ini ini bahaya soalnya kemudian kita siap-siap ability warden ketika sarangan Eagle mendarat ke nice ya dan kalau udah kayak gini yaudah kita kita tinggal bermain sisa-sisa hasilnya tuh di bagian bawah bisa bagian atas yang bisa tapi racun bakalan taruh atas aja sih soalnya disana terbahaya nah disini kita kasih spales lagi kemudian kita kasih hasil lagi bagian sini dan untuk spales terakhir taruh bagian sini mengenai bisa tobernya dan yaudah biasanya bakalan kata so gimana menurut kalian Apakah ini bakal menjadi strategi tersulit kalau menurut gua sih ya ini sulit banget ya soalnya akan biasanya kalau bermain lalun itu cukup 50% saja bisanya itu diambil alis sama mesin gitu kan lainnya semuanya coy ini hampir semua bestu diratakan dengan lalun dan itulah alasan mengapa jangan coba-coba pasukan ini di war ya apalagi biasanya yang betulnya rumit kayak gini dan kesimpulannya adalah seboiknya jangan terlalu gegabah sudah pasukannya elit tapi skillnya sulit mending nggak usah ya kan mending kita pakai mesin-mesin aja lah ya orang ada mesin udah enak kok makanya sui lalun murni padahal ya aslinya gua skill isu Oke ini merupakan serangan pertama ya yang menggunakan sui lalun murni tanpa mesin Oke kita lanjut ke serangan kedua jadi untuk butuh biasanya kayak gini ya dari atas dan dari bawah nice untuk pasukannya di sini agak unik ya untuk pasukannya disini ada berbadan super dan ini yang paling unik menggunakan satu Hillary jadi Rezo bakal menggunakan mini Queen charge ya nantinya yang pertama datangin dulu disini ada Inverno ada dua biji kemudian sini ada Eagle kemudian ada CC dan disini ada empat air defense kemudian di bagian middle itu ada air super mademnya kesana dan ada hero ratunya di bagian sini ini oke sudah nah langkah selanjutnya disini kan ada hero ratunya ini kita bakalan menggunakan zap spell kita di bagian sini ya ketika si hero nya nanti itu berdiri di bagian sini ya maksudnya hero ratu nah otomatis kita bakal mendapatkan empat bangunan ini dan mendamage hero ratunya kemudian kita bakalan turun Queen charge kita ya mini Queen charge itu di bagian sini ya itu bakalan mendapatkan bagian bagian ini kemudian ini ini dan mengakhiri Inverno bagian sana kalau kita jebulkan wb bagian sana kemudian nanti tuh di bagian sini karena potong dengan berbarian super disini juga kita potongnya menggunakan berbarian super nah ini nanti pasukan kita bakalan masuk ke bagian sana ya udah jangan lupa untuk Wb kedua kita bakalan taruh dari bagian sini ya otomatis CC bagian sini itu bakalan kepancingnya kepancing di bagian sini dan hero ratunya juga kita bakalan eksekusi di area sini dan jangan lupa karena kita menggunakan ragu spell kita bakalan gunain itu di bagian sini ya usahakan si healernya kena ya dan jangan lupa untuk spell poison yang kita taruh di bagian sana dan itu artinya kita bisa mendapatkan base bagian sini nih bagian sini dan to air defense ini nggak tahu kenapa nggak nanti kita lihat dulu situasinya Oke untuk lalunya kita bakalan depan dari arah sini ya menghadapi si Eagle di akhiri ke Inverno mulai bagian sana dan ya udah itu doang caranya langsung aja kita praktekan ya langkah pertama kita menggunakan ini yang zou spell kita itu di bagian hero ratu ya Oke kita dulu ratunya sambil kita nunggu tunggu dia ke bagian middle ya habis itu kita bakalan turunkan sub spell bagian sini oke nice nah ya kena bagian sana kemudian kita potong dengan super berbarian satu kemudian kita kasih golem es kemudian kasih WB ini kita kasih hero ratu kemudian kita kasih healer nah ini ini unik gini orang gila mana coba yang main kuincar pakai satu healer bayangin healernya baru turun udah kena balon dihormalah hati ya singap-ngap Oke kita kasih Raja bagian sana kemudian disini kita lihat dulu Oh kita bakalan turun WB nya ketika Inverno nya tuh sudah hancur ya kemudian soro jikanda untuk si WB nya sudah waktunya untuk menjebol bagian sana Oke CC nya kepancing ya dan ratunya Oke ratunya udah sekarang bagian sana ini kita kasih poison ability kemudian kita taruh disini ragi spell let's go nice ratunya kena kena efek ragi tapi itu healernya enggak usah ya Kenapa ya cuman satu ngapain gitu lho ya kan malah buang-buang ujung-ujungnya juga ya nanti bakalan mati topiler nya tuh air divan nya enggak ada yang ngambil lagi berarti ya udah kita berada lalu nya dari sini aja kasih CC kemudian kasih balon lagi di sini dua kemudian terkasih ini nah sini kasih ini kemudian ini siwar dan bali nah bagian sini kita ya tinggal bermain spell-spell aja nanti sambil lihat lalunya juga nah bagian sini kita kasih healing kali ya takasih healing dulu kemudian kita kasih haste nanti bagian sana nah bagian sini nih yang agak sulit kita harus memperhatikan lalu sebelah kanan dan sebelah kiri secara bersamaan ya apalagi ada Inverno ya tapi tenang aja kita bakalan eksekusi di bagian sana menggunakan empat balonnya jadi itu balon kita bakalan mengambil alinverno bagian sana kita kasih S-Level kemudian ini kita kasih haste waktu lagi di bagian sini ya oke dapet please ke nice kemudian ini kita ability aja nanti nice nah bagian sini ya udah kita tinggal nunggu-nunggu aja ini kita buang dulu pasukannya bersih-bersih ini kita taruh di sini dua kemudian tuasnya taruh sini dan udah besenya bakal rata ya dan ini ratanya lumayan bagus juga Kenapa karena balonnya masih banyak dan juga untuk faktor waktunya ini masih banyak ya sekitar lima-lima detik ini kita kasih Mbak Archer aja bagian sana dan ini adalah serangan kedua ya ya lumayan unik sih ya menggunakan satu healer untuk sui lalunya dan ini bisa kalian coba ya jadikan untuk standarnya pasukan ini itu ada dua golem es ya jadi tuh satu golem esnya tuh kalian bisa tuker dengan healer satu dan satu Mbak Archer itu malah lebih worth it ya daripada kalian harus membuang beberapa space untuk sesuatu yang ya terlalu berlebihan lah bahasanya dan kalau dirasa-rasa satu golem es itu udah lebih dari cukup lah ya Oke kita masuk ke sarangan terakhir ya merupakan serangan ketiga untuk bentuk bisnya kayak gini dan kayak gini ini sebenarnya gampang banget di ratainya kalian bisa menggunakan golem which tapi karena kita menggunakan ladun itu artinya kita beda-beda konteks lah ya di sini ada satu dealer lagi ya kita bakal menggunakan mini Queen Charge nah langkah pertama kita kita baca dulu besnya disini ada Inferno lagi-lagi multi kemudian disini ada Eagle kemudian ada CC hero ratu bagian sini kemudian untuk air sweepernya itu manduknya masing-masing ke bawah dan ke atas dan itu sisanya kita lihat air defense ya air defense ini lumayan strategis ya di bagian sini Nah kalau udah kayak gini langkah selanjutnya adalah kita bermain zap spell terlebih dahulu jadi untuk zap spellnya itu kita bakalan turun di bagian sini nih bagian sini kemudian langkah selanjutnya kita bakalan lakukan funnelingnya atau pemotongan menggunakan Goblin ya jadi gobel di bagian sini untuk menghilang ini dan yang kedua tuh di bagian sini ya Nah bagian sini ini kita hilangin dengan menggunakan Goblin super kemudian untuk hero ratunya itu kita bakalan deploy di area sini ya nanti itu dia bakal mendapatkan dengan Inferno multi dengan cara menjembolkan dua tembok yang ini Nah kalau sudah kita akan ada hero raja beban nih untuk hero raja beban itu kurang itu bakalan turun di bagian sini ya di bagian asetower sini ke sini ke sini dan mengambil air defense bagian sana Nah itu artinya kita bisa mendapatkan setidaknya dua air defense di bagian sini ya nih bagian sini dan untuk Inferno yang ini jangan khawatir kita punya mini Queen charge ya otomatis kita baru mendapatkan CC juga di bagian sana dan yaudah semuanya bakalan di eksekusi di bagian sana itu artinya kita tinggal deploy lalu itu dari arah sini ini dari arah sini sana sana udah gitu doang dan sekarang pet terbesarnya adalah siapa yang mengambil hero ratu itu nanti kita lihat dulu apakah ratu kita berhasil atau tidak itu kita lihat dulu yang penting kita nyoba dulu ya Apakah serangan ini berhasil atau tidak pertama kita turunkan yang tiga di sini nice udah kita kasih goblin kemudian di sini kasih goblin kemudian kita turunkan Minion saat untuk bersih-bersih ini kita kasih BB kalau sudah ini kita turunkan golem es terlebih dahulu kemudian hero raja kemudian hero ratu ini kita kasih balon dulu baru kita turunkan healer Oh ya gua lupa gua lupa kita harus turun healer ketika ratunya kena damage karena kalau enggak dia bakalan pindah posisi seperti itu karena prinsipnya sih healer itu jika ada unit yang terkena damage dia bakal menghiling nah udah kayak gini kan ya payah tuh healernya tuh untungnya sih healer barik lagi karena posisi hero raja itu sudah terlalu jauh ya dan udah kayak gini kita taruh bagian sini raja spell ini kita kasih poison kemudian Wow kita bisa mendapatkan Inferno ya bahkan silernya masih bisa kita survive sampai bagian situ Wah ini menarik sih mungkin ya nanti sih gilernya bakalan turun ketika masuk bagian sana kayaknya tuh ada cebakan deh gua lupa keingat kenaan bagian sana ditiup kemudian ini kita ability aja ratunya nice ya tugas ratu selesai ya tugas ratu selesai ini kita bakalan bermain lalu dari arah sini kita kasih dua ini kita kasih lava dulu kemudian ini kasih dua-dua kemudian taruh sini kemudian warden paling kemudian ini kita kasih lagi lava bagian sini bagian sini bagian sini sini kemudian bagian sini nanti balonnya ini kita sisai empat ya soalnya ini bakalan kita pakai di akhirnya nanti kalau kita kasih bagian sini Slebew kemudian ini kita kasih hasil ya mungkin hasilnya bakalan taruh bagian sini di bagian sini udah kita kasih lagi Slebew bagian sana kaya waduh let's go nah bagian sini nih kita turunkan healing ya karena dia bakalan berhadapan dengan Inferno multi kemudian kita kasih minion belakang sana ini kita kasih hasil lagi bagian sini kita masih ada ulti warden ya ternyata ulti wardennya awet juga ya bahkan sampai airnya belum kepakai dan kita masih ada satu sisa haste spell ini kita bakalan pakai di bagian senon sana ya senon yang ada teslanya ya kita lihat dulu waduh disana sibuk dengan hero raja ini kita taruh lagi mbak archernya otomatis silirnya bakalan ke bawah ya itu sedikit kejahitan kecil kita kasih hasil setting ya nice haste sama ability warden dan ya sudah biasanya bakalan rata dengan sangat-sangat sempurna ini adalah serangan terakhir ya dan jujur untuk serangan ini ini susah banget dikuasai kalian bisa nyobanya apa itu malah jadi mbak archer gimana ceritanya dan untuk kesimpulannya ya ini serangannya sangat-sangat bagus cuman kalian harus bener-bener fokusnya karena ini nggak mudah lu menggurangkannya asli ini susah banget apalagi tanpa mesin semisal kalian ini mencoba ini yang langkah baiknya kalian belajar aja di farming lah ya Oke mungkin cukup saja semoga video ini bermanfaat buat kalian ya ya mohon maaf kalau videonya ini terlalu panjang ya namanya aja pasukan sui lalu ini harus membutuhkan penjelasan yang detail supaya kalian bisa tahu nih arahnya pasukan itu mau kemana Oke gitu aja semoga video ini bermanfaat n cio geno dan adoro video hai 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 hai